selamat menikmati setiap jalan jalan setiap syekh setiap guru dan sungguh diikat di kitab dengan kitab Tuhanku Al-Qur'an dan hadith sebagai dasar jadi dasar tasawuf adalah Al-Qur'an dan Al-Hadith daripada perkataan pemimpin sufi ilman wa amalan baik dari segi ilmu maupun amal Ambil Qasimi Al-Junaid yaitu Ambil Qasim Al-Junaid terkenal dengan Imam Junaid kata beliau kata Imam Junaid mazhabuna mazhab kami ini diikat dengan dasar dasar Al-Qur'an dan Sunnah wakala wakala aidan dan berkata mula beliau Imam Junaid malam yahfazil Qur'ana siapa saja yang tidak hafal Al-Qur'an walam yaktubil haditha dan tidak menulis hadith yaktubil haditha dia tidak diikuti dengannya pada ini perkara kenapa lianna ilmana karena bahawa ilmu kami muqayyadun bil kitabi wa sunnati diikat dengan Al-Qur'an dan Sunnah jadi tasuhuf itu tidak sembarangan dasarnya Al-Qur'an dan Sunnah walizhalika oleh karena itu suyuti fin nikobati berkata Imam Suyuti dalam kitab an-nikobah wa nak takidu kami meyakini kami ini an-nik Toriqa Junaidi bahwasanya Toriqa Imam Junaid wa sahbihi dan sahabatnya Toriqun Muqawamun adalah Toriqa jalan yang kokoh fa'innau kholin anil bida'i maka sesungguhnya dia itu sunyi daripada bid'ah enggak ada bid'ah da'irun yang berkutar ala tafwi diatas menyerahkan diri kepada Allah wa taslimi ya sama menyerahkan diri kepada Allah wa tabari minan nafsi berlepas diri dari nafsu mabniun anit tiba'il kitabi wa sunati dibangun diatas mengikuti Al-Quran dan sunnah kauluhu berkatanya ta'us solat fi'lun madin ta'us solat fi'lun madin wal fa'ilu dan fa'ilnya a'idun kembali ilal kitabi wal hadisi kepada Al-Quran dan hadis wal jumlatu fi ma'ali nasmin halun minhuma dan bermula jumlah pada tempat nasab itu menjadi hal dari keduanya ayy hala kaulihima as'lain artinya hal keadaan keduanya itu asal pokok Al-Quran dan sunnah ayyfainnal masyikha artinya maka sesungguhnya para masyikh para guru-guru ulama tasawuf ya tamiduna alaihima mereka itu berpegang teguh atas keduanya Al-Quran dan al-hadis iya jadi para guru masih sufi itu berpegang teguh sama Al-Quran dan as'l jadi kalau ada orang yang gak berpegang itu bukan bukan sufi jadi orang sufi orang tasawuf pegangannya Al-Quran dan al-hadis kalau gak sesuai gak gak sesuai dengan Al-Quran ditolak gak masuk aneh-aneh aja gak ada dasarnya Al-Quran dan al-hadis ditolak ya ya min gawirit tiba'i aro'i ahlil ahwai dari tidak mengikuti pendapat-pendapat ahli hawa nafsu jadi kalau ya ada yang berpendapat mengikuti hawa nafsu gak diikutin wal bida'i ahli bida'a gak diikutin wa adami wa adami itiyani rukasi wa ta'wilati dan tidak mengikuti rukhsah 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 ini rawanan azimah kalau azimah itu hukum dasar rukhsah ini ya dispensasi jadi gak mengikuti dispensasi mulu gak selalu mengikuti azimah wa ta'wilati dan ta'wil ta'wil Wallahu'alam rukhsah